Agar balik kesulitan Allah sertakan kemudahan, maka bawa dalam hidup dan kehidupan ini do, i, i. Apa itu? Do, doa, i, ibadah, i-nya lagi, ikhtiar. Ini tiga serangkai yang tidak boleh terpisah, banyak yang tidak menyadari duluan mana sih, ikhtiar dulu apa? Doa dulu, doa dulu. Yang ada mentok baru doa. Doa dulu, kita mau keluar rumah, mau keluar rumah, doa dulu apa ikhtiar dulu? Doa, doa rumah, bismillah tawakal tu, alamah, mamu ya Allah, ku menyerahkan segala sesuatunya bertawakal kepadamu. Di kendaraan pun berdoa, mobil bergerak, Bangun tidur, belum beraktifitas, belum beraktifitas, kita sudah berdoa, memuji Allah. Abdul zikri, la ilaha illallah, wa abdu'al duz doa, alhamdulillah. Sebaik-baik zikir, la ilaha illallah, sebaik-baik doa, alhamdulillah. Bangun tidur, belum ada aktivitas tuh. Langsung, alhamdulillah. kita niatkan doa itu intisari ibadah dan kita niatkan dia satu kesatuan berdoa niatkan pergeraknya, ihtiarnya ibadah semata-mata mengharap ridah Allah akhirnya kalau kita apapun persoalan aktivitas doa niatkan ibadah baru ihtiarnya maaf hubungan suami istri langsung apa doa dulu niatin ibadah baru ihtiarnya masuk WC doa dulu baru niatkan semuanya ibadah dan ada ihtihar disitu hingga kita harus nantiasa bilah karena Allah bilah di jalan Allah bilah dengan Allah ma'allah bersama Allah dengannya insya Allah inna mahal usri justru baru disertakan dibalik kesulitan akan ada kemudahan ternyata kesulitannya terurai jalan terbentang mudah disayang dia langsung Alhamdulillah ya Allah atas izinmu persoalan hamba selesai Alhamdulillah dia mengatakan hebat gak saya kebalinya kepada kalau pun belum juga tuntas belum juga selesai dia tidak akan pernah henti berdoa dia tidak akan pernah henti ihtihar dia niatkan menjalankan hidup ini ibadah pada Allah kalau pun belum selesai persoalannya dia yakin Allah akan tuntaskan bersama Allah dia tetap berida aman radiyallahu alahu rida siap yang rida Allah ini persoalan boleh jadi belum selesai tapi hatinya sudah tetap dia soalan selesai ketika ada persoalan kesulitan dimudahkan hatinya nyaman dikemadikan kepada Allah belum juga tuntas persoalannya hatinya tetap damai karena dia yakin banyak hikmah dibalik itu semua insyaallah jadi persoalan yang jadi masalah akhirnya bukan masalahnya bagaimana kita mengatasi masalah karena kita yakin dibalik kesulitan ada kemudahan apapun dimanapun dalam kondisi apapun dia punya kebahagiaan tersendiri karena bersama Allah dia yakin bersama Allah segala persoalan apapun akan dibereskan Allah subhanahu insyaallah Allah terima kasih